Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi, admin lansir dari media resmi nasional beritadi.com terkait. 1,6 juta guru ini diputihkan langsung dapat tunjangan profesi guru tanpa sertifikasi PPG. Saat ini banyak yang cari peraturan tunjangan profesi guru, syarat penerima tunjangan sertifikasi guru non-PNS, berapa tunjangan sertifikasi guru dan gaji sertifikasi. Ketahui 1,6 juta guru berikut diputihkan langsung dapat tunjangan profesi guru tanpa sertifikasi di RUU SIS Dignas, SIMAK Skema Baru TPG. Tunjangan profesi guru atau TPG yang dikenal sebagai sertifikasi, merupakan tunjangan khusus yang diberikan pemerintah ke guru yang memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik sendiri merupakan bukti formal sebagai pengakuan pada guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan yang memenuhi kompetensi. Untuk memperoleh sertifikat pendidik, seorang guru wajib mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG untuk menyiapkan SDM agar mempunyai keahlian khusus guru. Sebab jika merundut Permendikbud No. 54 Tahun 2022, guru bakal berstatus menjadi guru sertifikasi apabila telah menyelesaikan PPG tersebut. Ini, pemerintah melalui kemendikbud bersama DPRI tengah membahas rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU SIS Dignas. Saat kali pertama disampaikan ke publik, RUU SIS Dignas tersebut sempat menue protes oleh kalangan guru. Sebab pasal mengenai TPG tidak ada. Namun Mdikbud Tristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan RUU SIS Dignas bakal memastikan guru ASN dan non-ASN mendapatkan penghasilan yang layak. Begitu juga untuk guru non-ASN, bisa mendapatkan upaya yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Dengan demikian, bantuan operasional sekolah swasta akan ditingkatkan. Sementara yang sudah menerima tunjangan, arah kebijakannya adalah tidak ada perubahan sama sekali. Mereka akan terus mendapatkan tunjangan tersebut. Bagi yang belum mendapatkan tunjangan, tidak perlu lagi mengantre untuk sertifikasi dan mengikuti program PPG, terang dia. Salah satu dampak positifnya, lanjut dia, program PPG bisa difokuskan untuk mencetak guru-guru baru. Sedangkan guru yang sudah bekerja seharusnya sudah bisa mendapatkan tunjangan sesuai dengan Undang-Undang ASN tanpa harus melalui proses sertifikasi yang antreannya panjang sekali. Saat ini, antrean sertifikasi tersebut sudah mencapai 1,6 juta. Menurut dia, jika masih menggunakan lokasi lama, maka banyak guru yang tidak akan dapat menikmatinya karena mau pensiun. Artinya bagi guru lama, PPG tak bakal dibutuhkan sebagai syarat mendapatkan TPG, PPG hanya perlu diikuti oleh guru untuk meningkatkan kompetensi. Berikut aturan yang bakal mengatur soal tunjangan profesi guru. Guru ASN Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Guru non-PNS, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Adapun tunjangan profesi guru sebelumnya diatur dalam PP nomor 41 tahun 2009 dan aturan turunan lain. Bagi guru yang berstatus PNS, akan mendapat TPG sebesar 1 kali gaji pokok. Tapi yang harus diketahui, PPG tak perlu diikuti oleh guru yang telah lama mengajar namun masih dalam antrian serdik. Demikian penjelasan 1,6 juta guru berikut diputihkan langsung dapat tunjangan profesi guru tanpa sertifikasi di RUU Sistiknas, Simak Skema Baru TPG. Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat buat bapak dan ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!